Pemirsa Bawas Lungawi menekankan ke depan pada petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk selalu mengecek DPT maupun DPTB dan DPK saat pelaksanaan pemungutan suara, termasuk hak suara dari ribuan pekerja migran yang saat ini di luar negeri, sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya saat pelaksanaan pilkada serentak. Hingga kini tercatat 2.000 lebih warga Kabupaten Ngawi tengah bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Meski begitu, para pekerja migran tersebut tetap tercatat dalam daftar pemilih pilkada serentak mendatang. Karena tidak ada TPS luar negeri pada pilkada ini, maka hak pilih para pekerja migran dinilai rawan disalahgunakan. Menyikapi itu, Bawas Lungawi meminta agar ke depan pengawas tempat pemungutan suara PTPS untuk ikut melakukan pengawasan terhadap hak suara pekerja migran sehingga tidak disalahgunakan. Komisioner Bawas Lungawi, Anita Setia Megaputri menegaskan pengawasan akan terus dilakukan oleh PTPS agar suara pekerja migran tidak disalahgunakan, termasuk melakukan pemetaan terhadap pemilih yang masuk dalam DPTB ataupun DPK, serta tingkat kehadiran pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Dijelaskannya, PTPS yang saat ini tengah dilakukan perekrutan dipastikan akan lebih mudah mendata setiap pemilih di TPS. Karena mereka berasal dari warga di sekitar lokasi TPS, meski begitu kekhawatiran adanya penyalahgunaan tersebut tetap ada, sehingga PTPS diharapkan secara maksimal dalam setiap pengawasan. Untuk pemilih migran, ini kan yang pastinya banyak yang tidak bisa hadir di TPS. Sedangkan kita, di jajaran kita itu ada yang namanya PTPS. Di sini PTPS itu kerjanya itu ada satu bulan, sehingga sebelum hari H itu mereka harus bisa memetakan bahwa siapa yang DPTB, DPK, dan sebagainya itu bisa tercatat, termasuk kemungkinan yang migran itu tidak bisa hadir, sehingga daftar hadir di situ tidak mungkin 100% kalau terjadi seperti itu. Harus melakukan pengecekan itu biasanya 3 hari sebelumnya, itu pasti ada rekapan-rekapan dari mereka, biasanya DPTB-nya berapa dan sebagainya itu mereka sudah pegang. Termasuk kemungkinan dari migran ini tidak bisa hadir, pastinya PTPS sendiri itu kan pekerjanya adalah mereka yang lebih dekat dari TPS-nya. Pasti mereka akan mengetahui siapa saja yang hadir ataupun tidak hadir. Seperti diketahui dari data Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, hingga kini terdapat 2.000 lebih warga ngawi bekerja di luar negeri sebagai PMI. Masa kontrak mereka rata-rata sekitar 2 tahun, kebanyakan mereka masih terdaftar dalam DPT, meski kemungkinan besar tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.